Ada yang lebih wajib ya itu Yang di sekitarnya itu untuk dinafkahi Hal ini karena kita lihat alasannya Menolong kaum muslim dalam kondisi darurat Baik dengan memberi makan, pakaian, atau lainnya Bagi orang yang memiliki harta yang melebihi kebutuhannya selama setahun Hukumnya wajib Jadi gini, kita kalau punya harta Harta ini kita hitung misalnya kebutuhan kita sebulan segini Kalau setahun berapa? Dikali dua belas Oh ternyata saya punya lebih Karena untuk hidup setahun saya sudah cukup Maka kelebihannya itu adalah dalam kondisi untuk menolong tetangga-tetangga Itu hukumnya wajib Hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan darurat tetangga dan kerabatnya Jadi istilahnya gini Kalau punya harta lebih yang bisa untuk hidup setahun Oke, maka dia sebenarnya wajib haji Karena syaratnya adalah dia memiliki harta untuk kebutuhan selama haji itu Tapi ini kalau dibilang disini adalah setahun Maka ada kelebihan harta dia wajib haji Tetapi, kalau kemudian dia ada kelebihan harta dia wajib haji Tetangganya dalam kondisi darurat, kerabatnya, keluarganya dalam kondisi darurat yang harus ditolong Maka hajinya tidak wajib Maka seharusnya dia menginfakkan, memberi sedekah, hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan Maka hajinya sudah tidak wajib karena memang ada yang membutuhkan Pertanyaan ini penting jadi ketika kita diaplikasikan Sekarang daftar haji untuk dapat nomor antrian Nah, sekarang sisanya adalah untuk dicicil selama menunggu giliran yang gilirannya tidak lama Ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun Dan itu setiap daerah berbeda-beda Maka ini menjadi catatan bagi kita Bagaimana kita mau menolong orang-orang sekitar kita padahal antriannya sudah pasti Apakah itu bisa diundur karena kita sudah mau ngantri Ternyata ada yang membutuhkan uangnya kita beri yang lain Antriannya kita undurkan Padahal itu nunggunya sudah bertahun-tahun Dan nanti permasalahan menunggu haji ini Bagaimana kalau orang yang menunggu haji kemudian misalnya meninggal Dalam antrian haji itu bagaimana Nanti kita bahas mungkin di video berikutnya Tetapi dari pembahasan ini kita tahu Bahwa seharusnya ibadah yang bersifat ritual Hubungannya dengan Allah Hablu min Allah Itu sejatinya Itu juga harus memperhatikan Hablu min Anas Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Sebagai seorang muslim Tidak hanya lebih mengedepankan Hablu min Allah juga tidak Tetapi kita juga harus memperhatikan Hablu min Anas Sehingga seimbang Sehingga seimbang Inilah yang harus kita perhatikan Maka untuk fenomena-fenomena misalnya Apa yang terjadi di sekitar kita Ada orang yang haji berkali-kali Tetapi tetangganya masih membutuhkan Padahal haji itu hanya wajib sekali seumur hidup Nah itu menjadi catatan bagi kita Umroh itu hanya sekali seumur hidup wajibnya Itu menjadi catatan bagi kita bagaimana ternyata Kita harus juga memperhatikan Hablu min Anas Hubungan sosial dengan masyarakat Dengan tetangga terutama Dengan keluarga Sehingga ibadah itu Benar-benar terasa Relezat dan spiritualitasnya Bukan hanya karena dilaksanakan Seperti itu Tetapi juga ternyata Memberikan efek sosial Bagi masyarakat di sekitar kita Sehingga Jangan jadi omongan Maksudnya Orang sering umroh Mungkin haji lebih dari sekali Tetapi Dia melupakan saudara-saudaranya Sesama muslim di sekitarnya atau keluarganya Dan masih darurat untuk membutuhkan Mudah-mudahan mencerahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati